Menurut aplikasi transportasi berbasis digital, Grab resmi meluncurkan layanan di bidang kesehatan. Ini menarik dan murah, Pet. Namanya Grab Health. Aplikasi itu memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter dengan biaya yang terjangkau. Grab resmi meluncurkan satu lagi layanan bagi masyarakat berbasis aplikasi, yakni Grab Health. Dalam layanan ini, Grab Health menggandeng Good Doctor Teknologi Indonesia untuk menghadirkan platform agar masyarakat bisa berkonsultasi dengan para dokter soal kesehatan mereka. Para pengguna yang ingin berkonsultasi selama 15 menit dengan dokter umum tidak dikenakan biaya alias gratis. Sementara para pengguna yang ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis dikenakan biaya 15 ribu rupiah. Pengguna juga bisa membeli obat-obatan di apotek yang sudah bekerjasama melalui fitur farmasi dalam Grab Health. Selain itu, platform ini juga menyediakan berbagai artikel terkait kesehatan dan kesejahteraan sebagai referensi pengguna. Seutamanya selalu Grab ini kita punya misi yaitu Grab for Good, Grab untuk Kebaikan. Ini adalah salah satu rangkaian jahitan dari segala inisiatif, service, layanan yang kita luncurkan adalah untuk memberikan kebaikan hal yang positif melalui teknologi. Dan tentunya adalah Grab sebagai everyday everything super app di mana kita telah menjadi layanan untuk masyarakat untuk sehari-hariannya dari segala aspek ini menjadi hal yang juga melengkapi hal tersebut. Yang kita harapkan tentunya kita membawa kebaikan di sini untuk masyarakat Indonesia, untuk akses kesehatan, teknologi kesehatan dan tentunya tadi yang disebutkan adalah harus membawa kualitas yang baik dan safety yang baik tadi oleh Kementerian Kesehatan ya. Nah kami berpartner dengan Grab Health dari Good Doctor tentu kita pengen mengambil itu sebagai suatu peluang untuk punya kontribusi yang baik buat bangsa ini, yaitu menyediakan akses layanan kesehatan buat mereka semua. Memang hari ini kami baru mulai di Jabodetabek area, tapi sesuai Pak Ritski bilang, Pak Presiden sampaikan bahwa kita pengen jangkau semua. Jadi di mana Grab berada, moga-moga kami di situ juga bisa membawa dampak yang baik buat masyarakat. Saat ini layanan Grab Health memang baru tersedia bagi pengguna Grab di area Jabodetabek. Sementara itu untuk layanan pembelian produk kesehatan, Grab Health sudah bermitra dengan lebih dari 300 mitra apotek berlisensi. Irahulu, Haniel Rivelino, Berita 1, Jakarta.